Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu dan Salam Sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya Agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia klibra di hari ini Nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia klibra di hari ini Namun sebelum lanjut disini aku menggimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini Sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan Itu aku kembalikan semua pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman Readingan jodhia klibra di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu Lalu energi semestapa saja yang akan disampaikan Melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia klibra Mungkin saja energi ini resonate teman-teman Atau mungkin juga energi ini bulat-balik Dari apa yang kamu alami Dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalakan akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta Baik Pada poin pertama kita akan melihat peruntungan teman-teman libra di hari ini Dan pada kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Di sini ada Knight of Cups Ataupun Kesatria Cangkir Kartu yang sangat istimewa yang akan memberikan sebuah kabar gembira bagi kamu Nah Hadirnya kartu pertama ini teman-teman Sebagai energi pembuka Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman libra Yang dimana pada hari ini hari Jumat tanggal 1 Maret Di pekan pertama bulan Maret tahun 2024 Mengapa aku katakan bahwa kartu pertama ini adalah sebuah kartu yang akan memberikan sebuah kabar gembira bagi kamu Karena cukup terlihat secara visualisasi ada sebuah peningkatan kemajuan dan ada sebuah pencapaian besar yang akan kamu dapatkan dalam waktu dekat ini Dari sebuah peningkatan pencapaian terbesar inilah Yang akan membuat kondisi kehidupan kamu Mengalami sebuah transisi kehidupan baru Sebuah transisi kehidupan yang dimana Disinilah Semuanya Akan terwujud Mungkin terkait dengan kondisi pekerjaan kamu Karir kamu Usaha dan bisnis Kesehatan Ataupun terkait dengan kondisi percintaan teman-teman Kemudian pada kartu yang kedua Disini ada Five of Wands Ataupun lima tongkat teman-teman Nah Hadirnya kartu Kedua ini Yang memang tidak dapat dipungkiri Kartu ini menjelaskan tentang kondisi kehidupan kamu selama ini Yang memang begitu banyak sekali tantangan kehidupan Yang memang begitu banyak sekali Masalah ujian yang terjadi Dan bahkan Ada sebuah masalah yang hingga saat ini Belum dapat kamu selesaikan dengan baik teman-teman Sebuah masalah-masalah besar ini Tentunya ini cukup membuat kamu sedikit kerepotan sih Tetapi Aku lihat Ini tidak menggoyakan Sebuah keyakinan kamu Kamu masih memiliki sebuah prinsip Kamu masih memiliki sebuah keyakinan yang cukup tinggi Bahwa memang dibalik ini semua Ada sebuah ending yang akan membahagiakan Dan yang memang terbukti sih teman-teman Inilah yang memang akan segera kamu manifestasikan dengan baik Di dalam kondisi kehidupan kamu Kemudian pada kartu yang Ketiga disini ada Five of cards Ataupun lima cangkir Nah Sebagai energi penutup Terkait dengan kondisi Peruntungan dan kehidupan teman-teman libra Di bekan pertama bulan Maret tahun 2024 ini Kartu ketiga ini semakin meyakinkan aku teman-teman Tentang kondisi kehidupan kamu yang akan mengalami sebuah transisi baru Sebuah perubahan yang cukup tajam Dengan kamu bisa melewati segala sesuatunya Masalah-masalah yang kamu hadapi selama ini Walaupun begitu berat tetapi kamu tetap sabar Kamu tetap kuat Kamu tetap yakin Dan disinilah aku melihat Untuk kondisi keuangan kamu Perlahan demi perlahan akan mulai meningkat Perlahan demi perlahan akan mulai meroket Hingga kamu benar-benar sampai ke titik ini Ini adalah sebuah titik Ataupun tujuan yang selama ini kamu harapkan Nah Ada sebuah potensi Bahwa memang di bulan Maret tahun 2024 ini Kamu akan bisa mencapai itu semua teman-teman Apa tujuan besar? Apa harapan terbesar kamu di bulan Maret ini? Tentunya sebuah kesuksesan Tentunya sebuah keberhasilan Nah Disinilah kamu akan merasakannya teman-teman Disinilah hasil dari semua bentuk kerja keras kamu Ikhtiar kamu doa kerja cerdas kamu Yang tidak akan menghianati sebuah hasil Yang akan kamu dapatkan Walaupun selama ini kamu sering jatuh bangun Tetapi Itu Aku melihat Kamu malah semakin lebih dewasa Kamu malah semakin lebih matang Kamu malah semakin lebih cerdas Bijak di dalam menghadapi Segala sesuatunya teman-teman Hingga benar-benar mengantarkan kamu Kemari Mengantarkan kamu Kepada Sebuah tujuan terbesar kamu Yang akan terwujud Di bulan Maret tahun 2024 ini Kemudian Pada poin berikutnya Kita akan melihat kondisi kehidupan Finansial ekonomi teman-teman libra di hari ini Dan pada kartu yang pertama Disini ada justice teman-teman Nah Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi Keuangan terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman libra Justice Ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti Tentang Keseimbangan kehidupan Tentang kemenangan Dan tentang keadilan Yang akan kamu dapatkan Nah Sebuah kemenangan Ataupun sebuah keadilan disini ya Banyak hal tentunya yang memicu itu Ataupun Sebuah kemenangan Disini ya Mungkin Ini mengenai tentang sebuah pencapaian besar Yang akan kamu dapatkan pada poin pertama Sehingga Dari situlah Kamu akan bisa merasakan sebuah kondisi keuangan finansial yang akan Sangat lancar teman-teman Kemudian Pada kartu yang kedua Disini ada three of pentacles Ataupun tiga koin Nah Hadirnya kartu kedua ini Aku rasa sih Tidak ada yang mustahil Jika selama ini kamu berharap Kondisi keuangan kamu di bulan Maret ini Benar-benar bisa mengalami sebuah perubahan Benar-benar bisa mengalami sebuah Transisi baru teman-teman Karena Aku melihat Ini adalah Sebuah manifestasi Dari doa-doa kamu selama ini Dari doa-doa terbaik kamu selama ini teman-teman Yang akan menghadirkan begitu banyak sekali keberuntungan bagi kamu Kebaikan bagi kamu Kemudian pada kartu yang ketiga Disini ada The Hermit Nah Sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan Terkait dengan kondisi finansial ekonomi Teman-teman Libra Di Pekan pertama Bulan Maret tahun 2024 ini The Hermit Ini adalah sebuah kartu yang menunjukkan tentang sebuah kekuatan diri Rasa kepercayaan diri Kemudian ini sebuah intuisi Ataupun sebuah pemahaman-pemahaman yang cukup mumpuni teman-teman Semua potensi, semua bakat Sudah kamu Kerahkan dengan baik Dan aku rasa inilah waktunya bagi kamu untuk segera Menuai Dari semua hasil kerja keras kamu Selama ini teman-teman Mungkin selama tahun 2024 ini Sepanjang tahun 2024 ini Sebuah bentuk kontemplasi yang kamu lakukan Sebuah kesadaran diri Dan sebuah evaluasi yang kamu lakukan selama ini Itulah yang akan mengakibatkan Adanya sebuah kondisi keuangan teman-teman Libra Di bulan Maret ini akan mengalami sebuah peningkatan Dan sebuah kelonjakan yang cukup signifikan teman-teman Maka untuk teman-teman yang memiliki jodhia Libra Kamu harus bersyukur teman-teman Dan kamu harus segera klaim energi yang sangat positif tersebut Kemudian pada poin terakhir teman-teman Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra di hari ini Nah disini ada Egg of sorts Ataupun delapan pedang Jika kartu pertama ini aku fokuskan Untuk teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga Ataupun yang saat ini Sedang berpacaran Untuk teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga nih Terlebih dahulu teman-teman Egg of sorts Kartu ini adalah sebuah kartu yang menjelaskan Tentang kondisi kehidupan rumah tangga kamu di pekan ini Yang dimana Untuk bisa mencapai sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman Saya rasa disini Baik kamu Ataupun pasangan kamu Harus sama-sama dapat meminimalisirkan Ego kamu masing-masing teman-teman Jangan hanya ingin menang sendiri Di dalam segala hal Segala sesuatunya harus diputuskan bersama Untuk mencapai sebuah tujuan yang baik teman-teman Karena aku melihat Bahwa di pekan ini akan begitu banyak sekali Hal-hal positif Hal-hal baik yang akan terjadi Hal-hal yang lancar teman-teman Jika kamu dan pasangan kamu tidak dapat bersinergi dengan baik Tentunya Semua kesempatan baik Tidak akan Dapat kamu manfaatkan Dan pastinya Kondisi kehidupan rumah tangga kamu untuk kedepannya Akan semakin tidak baik teman-teman Kemudian untuk teman-teman libra yang saat ini sedang Berpacaran Delapan pedang Kartu ini adalah sebuah kartu Yang menggambarkan Bahwa sepertinya kali ini kamu harus Benar-benar lebih cerdas Di dalam Menghadapi Menjalani Sebuah hubungan Asmara kamu Selama ini teman-teman Karena sepertinya Selama ini kamu lebih cenderung dimanfaatin sih Karena selama ini Kamu lebih Tidak begitu dihargai Oleh pasangan kamu teman-teman Dan aku melihat Masih banyak Begitu banyak sekali hal-hal yang masih disembunyikan teman-teman Dan tidak ada keterbukaan satu dengan yang lain Dan saat ini juga aku melihat Ada sebuah potensi sih Bahwa pasangan kamu sepertinya sudah Mulai Bermain api di belakang kamu teman-teman Kemudian Pada kartu yang kedua disini ada Night of Wands Jika kartu kedua ini aku fokuskan Untuk teman-teman Libra Yang saat ini Sedang Jomblo single mom dan single dad Night of Wands Kartu ini adalah sebuah kartu yang menjelaskan Tentang adanya Kabar baik Kabar gembira yang akan terjadi Di dalam kehidupan kamu Baik terkait dengan kondisi kehidupan sosial Yang akan mengalami sebuah perubahan Yang cukup baik Ataupun sebuah Kondisi kehidupan asmara Yang akan Datang teman-teman Tentunya ini mengenai tentang seseorang yang akan hadir Ini mengenai tentang pasangan ataupun jodoh kamu Yang akan Segera Tuhan pertemukan dengan kamu teman-teman Kemudian pada kartu yang Ketiga ataupun kartu yang terakhir Di sini ada Queen of Cups Ataupun Ratu Cangkir Jika kartu Ketiga ini teman-teman Aku fokuskan untuk teman-teman Libra Yang saat ini Sedang PDKT Ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang Nah Queen of Cups Kartu ini memiliki sebuah arti Ataupun melambangkan Bahwa sepertinya kali ini Ataupun saat ini Kamu Tidak begitu yakin teman-teman Kamu tidak begitu yakin terhadap seseorang yang Saat ini sedang dekat dengan kamu Apakah dia benar-benar tulus Apakah dia benar-benar serius kepada diri kamu Dan sepertinya juga Kamu tidak Terlalu sih menanggapi Seseorang yang Mencoba untuk mendekati kamu teman-teman Karena Aku melihat di sini kamu masih dalam fase tenang Kamu masih dalam fase perbaikan dirilah Mungkin setelah Melewati Melalui sebuah proses kehidupan Yang mungkin tidak begitu baik di masa lalu teman-teman Dari kondisi Perpacaran kamu Ataupun kehidupan rumah tangga kamu yang Selalu saja gagal Sehingga di sini kamu lebih selektif Aku melihat Kamu lebih selektif Di dalam mencari seseorang yang tepat teman-teman Dan Ya Kamu belum siap mumpon Untuk saat ini Karena juga Di samping Di lain sisi Aku melihat kamu masih Memiliki sebuah harapan Terhadap seseorang yang pernah Menjalin sebuah hubungan spesial Dengan kamu di masa lalu teman-teman Maka yang untuk teman-teman Yang memiliki Jordiak Libra Ya saya rasa Ini adalah sesuatu hal yang Cukup baik sih Jika kamu masih memiliki sebuah prinsip Teman-teman Untuk memilih untuk sendiri Terlebih dahulu Karena ditakutkan Jika kamu terlalu terburu-buru teman-teman Kamu akan kembali mengalami sebuah kekecewaan Di dalam kehidupan asmara Kemudian kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan Keberuntungan Dari teman-teman Libra di hari ini Lalu 12 tanggal lahir berapa saja teman-teman Yang akan Keluar pada kesempatan kali ini Baik yang pertama ada tanggal 28 dan tanggal 7 Oke sorry Kemudian Di sini ada tanggal 30 dan tanggal 29 Kemudian Di sini ada tanggal 25 dan tanggal 13 Next Di sini ada tanggal 2 dan tanggal 14 Kemudian Tanggal 31 dan tanggal 8 Dan yang terakhir teman-teman Di sini ada tanggal 11 dan tanggal 10 Maka aku rasa inilah Reading-an untuk teman-teman Yang memiliki Jodiak Libra di hari ini Jangan lupa Untuk selalu tetap bersemangat Dan selalu bersyukur Sekian dari saya Salam Rahayu Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton